Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi Gubernur. Transportasnya jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari empat kandidat untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan, ibu kota baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah. Dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang mega proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Sebagai tambahan informasi, ibu kota baru dengan luas ratusan hektare itu nanti diperkirakan akan ditempati 1,5 juta orang di awalnya. Mega proyek ini harus berhasil karena akan dilihat oleh mata internasional. Dan Ahok lah yang tepat sebagai CEO kota baru itu. Dia punya nama dan punya karya. Juga tentu investor-investor besar itu senang karena mereka tahu rekam jejaknya. Ahok bisa menggabungkan investor luar dan investor lokal supaya bersama-sama mewujudkan ibu kota baru dengan progres yang sesuai jadwal. Menarik memang melihat kiprah Ahok selama beberapa tahun ini. Ahok memang pernah dipenjara karena terkena fitnah. Tapi itu tidak mematikan sinarnya. Bahkan sesudah keluar dari penjara, ia mendapat banyak tawaran kerja. Dan Ahok menerima tawaran yang paling berkesan. Menjadi komisaris utama BUMN Raksasa, yaitu Pertamina. Ahok adalah bukti dari sebuah kalimat yang mengatakan emas. Meski berada di tengah tumpukan sampah, ia tetap emas. Yang benci Ahok akan semakin benci. Karena dulu niat mereka memenjarakan Ahok memang untuk membunuh namanya. Tapi sayang, Tuhan punya kehendak yang berbeda. Kelompok 212 tetap sibuk mencari nasi bungkus dengan demo di mana-mana. Sedang Ahok namanya sudah kemana-mana. Saya kok jadi teringat ya, seseorang yang tidak boleh disebut namanya. Yang malah tersingkir menjauh di sana. Apakah dia sehat-sehat saja dan tidak terkena corona? Apakah dia masih di kolam juga? Iya, dan di benang. Masih di benang. Ini anaknya emang, gak mau tahu aja nih sama calonnya nih emang. Iya. Masih di kolam ya. Masih di benang. Aku gak pernah mandi kolam ya. Gak mau. Iya, biasanya di balong. Balong. Menku buangan ya, Mas. Enggak, Mas. Masalahnya kan. Ini kan pengalaman kan, pengalaman. Waktu SMA. SMA kelas berapa ya? Klas 2, kelas 3 kalau gak salah. Mandi kolam kan. Kan WC rusak. WC rusak. Adal keman pun ini 5-6 kan. Cari WC kan. WC rusak kan. Ah, kencing aja di kolam lah katanya. Hah? Kan aku kaget kan. Ya emang kencing di kolam aja katanya. Kan gak ada WC. Masa air kencing sendiri dimandi sendiri. Makanya ngeri aku mandi kolam. Disitu ngeri kali ya ke mandi kolam ya. Jorki itu namanya jarak sekali. Disitu ngeri kali ya ke mandi kolam. Ngeri di jorki karena gak ada kabut. Bontotku mau tidur aja masih minta diusap-usap. Mas. Dapak. Misir. Ais. Ada udah 11 tahun. Gak apa-apalah. Kan kasih sayang ibu itu lebih dari sebaranya. Gak apa-apa diusap-usap juga mamaknya. Mamaknya. Hey Siri. Open YouTube. Hey Siri. Open YouTube. Nah. Gak boleh liat. Itu lah kalau aku tiduran sebentar istirahat nih. Ikut ya tiduran. Pokoknya ada aja yang kudu diusap-usap dipegang-pegang. Iya. Bontotku tuh. Haruslah. Kalau ibu udah usap-usap gitu langsung tidur aku. Emang iya sih katanya enak banget ya adem gitu ya. Iya dong. Maghrib. Oh maghrib disitu. Iya. Disini disini udah. Di Bekasi lagi adem. Maghrib. Mas. Aku isin dulu ya. Oke-oke. Siapa? Ada di Bekasi? Iya. Jakarta juga. Jakarta juga. Maksudnya masih dekat. Iya. Jakarta pinggiran. Nah aku juga pinggiran. Gimana emang? Selatan. Bekasi Selatan apa Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Selatan kan pinggir juga. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Terima kasih banget ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunda Yulia, Ajan. Oh Ajan juga di Bunda. Bunda Yulia, Ajan. Iya. Kumut ya. Kok sama semua ya? Web. Web samalah. Oh iya ya. Wilayah Jawa semua ya? Sama kan? Ajannya sama di Jawa kan? Aku Bekasi Selatan sama sih. Ya beda Sumatera. Sumatera nanti jam setelah tujuh. Iya Sumatera dia yang lama. Mata, Nanti jam setelah tujuh. Udah sengaja. Sudah dibuka nih, mensal sautan aja ini. Iya. Iya. Kalau dibuka semua, saya main sautan sautan aja ini. Iya nih. Beraku, sama apa, misal beda-beda aja ini. Ayu, 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 ayu. ini mertua terjedahnya dari tadi ngapain mertua ditanya pun mertua enggak enggak jawabkan Hai yang sibuk mungkin Hai nggak mau ngerti ini notifikasimu Ayo cari sarung Bunda Yulia Ada yang bisa live enggak bun? Atau di laundry ya Bunda, ya lupa tuh Emang Bunda Oce enggak tahu cara cari sarung? Belum ngerti Kan cuma live aja itu Tadi aja baru diajarin tuh yang Pekas sama Bunda Yuli Kayak tadi kayak gitu sama aja Live aja Bunda Oce Orang maghrib sholat Bunda Oce dulu Iya nanti abis maghrib Bunda Oce Kayak tadi kayak yang aku kasih tahu Nanti aku juga disini nih mau maghrib dulu Maghrib dulu nanti aku sambil bosok aja lah Gue belum bosok Jangan lah kalau ada kerjaan-jangan Bunda Kan bosok manggosok, kita tinggal klik-klik doang Iya, iya, iya Takutnya weh Ya kalau enggak itu ya udah enggak apa-apa Takut, takut ganggu loh Bunda Hai, iya, iya, iya Iya, 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 iya